Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Alhamdulillah, siang hari ini kami baru saja selesai bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat Ada kerinduan yang luar biasa untuk bisa kembali bersujud Menunaikan kuat Jumat di kawasan kepala kota ini Sebagaimana juga dirasakan oleh jutaan umat Islam di Jakarta Hari-hari ini adalah masa-masa transisi Karena itu kami perlu tegaskan kepada semua Lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah Karena kita memang masih dalam kondisi Dimana wabah ini belum sepenuhnya selesai Bila memang harus bepergian, memang harus keluar Maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan Jadi di masa transisi ini ada empat hal utama yang harus selalu diingat Dalam kegiatan apapun Satu, hanya yang sehat yang keluar dari rumah Yang tidak sehat tetap di rumah Yang kedua, gunakan masker Masker ini selalu dipakai dalam kegiatan apapun Yang ketiga, selalu jaga jarak Dalam kegiatan apapun, dalam interaksi apapun Jaga jarak, minimal satu meter Yang keempat, adalah mendatangi tempat manapun Harus melihat bila sudah lebih dari separuh kapasitas Maka jangan masuk Dan bagi pengelola lokasi Sadari, hanya 50% kapasitas Empat prinsip ini dipegang selama masa transisi Maka insyaallah kita akan bisa lebih jauh lagi mengendalikan penyebaran COVID-19 Lalu, di dalam masa transisi ini Saya ingin sampaikan kepada semua disiplin Disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan Pastikan bahwa tempat Anda berkegiatan mengikuti itu Bila kita tidak disiplin Potensi penularan terjadi Bila angka kasus meningkat Bila pasien meningkat Bila sampai kematian meningkat Apalagi bila mengkhawatirkan Maka Pemprov DKI Jakarta Tugus tugas tidak segan-segan Untuk menggunakan kewenangannya Menghentikan proses transisi Dan kembali kepada semua berada di rumah Kita tidak ingin itu terjadi Karena itu mari kita semua disiplin Saya ingin mengajak kepada seluruh warga di Jakarta Untuk ikut mengawasi Karena tidak mungkin aparat penegak hukum Bisa mengawasi jumlah yang begitu banyak Jumlah perkantoran Jumlah pertokohan Jumlah rumah ibadah Jumlah kegiatan sosial Luar biasa banyak Mari kita semua ikut mengawasi Dan bila menemukan penyimpangan Tegur laporkan kepada kita Dan kita nanti akan tindak Sesuai dengan semua peraturan yang ada Dan kami tidak segan-segan Untuk mencabut izin Untuk menutup tempat Apabila melakukan pelanggaran Bila ada pertokohan Bila ada perkantoran Bila ada mal Yang harus kapasitasnya hanya maksimal 50% Bila sampai melanggar Ingatkan dua kali Dua kali masih melanggar Yang ketiga akan ditutup Ini demi melindungi Keselamatan seluruh warga di Jakarta Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lu ikut mengawasi Insya Allah masa transisi ini Bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya Begitu ya Ada pertanyaan? Bentar Oke saya rasa cukup Dan cukup jelas Semoga semuanya berjalan lancar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih